Allah telah menentukan rizki makhluknya dan menjamin akan diberikan kepadanya dan tidak akan keliru di dalam membaginya sebagaimana di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman begitu juga Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam khasidahnya yang sudah ditentukan oleh Allah milikmu pasti akan kamu dapatkan dan tidak akan beleset ke yang lainnya dan yang menjadi milik orang lain tidak akan sampai kepadamu salah kirim itu tidak akan mungkin terjadi beda kalau ekspedisi salah kirim mungkin terjadi karena beda nama atau karena nama yang sama atau alamat yang yang sama beda orang tapi kalau Allah tidak ada kata salah alamat sekalipun namanya sama pasti didapatkan orang yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi kita ini berjalannya waktu semestinya seharusnya itu lebih mantap lebih kuat keyakinan kita tentang ini malah justru ragu bingung takut kalau kita ini tambah besar tambah dewasa tambah tua kok tambah takut tambah kuatir dalam masalah rizki ini dikatakan oleh Imamul Ghazali jahlun mahbun murni kebuduhan murni kebuduhan kenapa? kehidupan dengan bertambahnya usia itu tidak menurun tidak berkurang justru bertambah kecil kita gak bisa makan banyak tambah besar bisa tambah banyak kecil gak punya kebutuhan macem-macem tambah besar memiliki kebutuhan macem-macem kalau yang kecil yang sedikit dipenuhi diberi oleh Allah padahal dia tidak bisa bekerja padahal dia tidak bisa mencari dapat apalagi ketika besar dia bisa mencari dia bisa bekerja makanya dikatakan apa? jahlun mahbun dikatakan disini fa'inna ulami yakun god dan ala lisa por'an kegadar dulu dia gak mampu apa-apa masih bayi gak mampu bekerja tapi dia makan sudah besar dia sudah mampu bekerja kok malah ragu yang mampu bekerja malah ragu yang gak bisa bekerja gak ragu sehingga kita diajak untuk berpikir oleh Imam Mulkazali lihat anak kecil anak kecil anak bayi atau janin yang ada dalam perut ibu dia gak bisa mencari makanan dia ada di dalam gak bisa mencari gak bisa dia keluar gak bisa kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tak menyambungkan pusar si bayi itu dengan ibu sehingga anak tersebut makan dari makanan ibu atau sisa-sisa makanan ibu dimakan oleh si anak disambungkan sama Allah dari pusatnya si anak kepada ibunya disambungkan dihubungkan sehingga sisa-sisa makanan ibu itu masuk kepada anaknya bukan usahanya si anak tadi itu anak itu belum bisa apa-apa tapi Allah yang menghubungkan Allah yang menyambungkan kemudian ketika lahir keluar sudah apa yang menghubungkan anak ini kepada ibunya al-hub wa syafaqah cinta dan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya akhirnya akhirnya apa ibu tadi itu menerawatnya menjaganya mau gak mau mau tidak mau Allah tanamkan di hati ibu itu cinta dan kasih sayang kepada anaknya sehingga dirawat dijaga mau tidak mau itu anak tersebut gak punya gigi untuk makan di awalnya ibunya membuatkan bubur atau dikunyahkan oleh ibunya kemudian dimasukkan kepada anaknya atau karena gak punya gigi Allah jadikan makanannya lewat susu ibunya lewat asi karena belum bisa gigit belum bisa motong mengunyah Allah lewat makanannya lewat asi kemudian setelah itu mulai bisa makan makanan yang lembut-lembut bubur yang tidak perlu dikunyah kemudian ditumbuhkan oleh Allah gigi bisa memotong bisa mengunyah dan yang lain sebagainya itu masih kecil ketika dewasa sudah mulai apa mengerjakan segala sesuatunya apa mandiri lepas dari ibu tapi dari kecil dari masih bayi sama ibunya ketika besar sudah mulai mandiri laki-laki sudah mandiri dimudahkan oleh Allah untuk apa belajar bagaimana caranya bagaimana melakukannya dan lain sebagainya kalau sudah besar kok tambah khawatir masalah rezeki ini jahlun mahbun ketika gak mampu apa-apa dia bisa mendapatkan yang lain sebagainya kok ketika mampu dia bahkan dikatakan apa ketika masih kecil yang menjaga dia yang merawat dia yang sayang dengan dia itu satu ibu atau ayahnya atau orang tuanya yang sayang kepada dia yang sayang hanya ayah atau ibu atau kedua-duanya ayah dan ibu tapi ketika besar bukan orang tuanya saja yang sayang tapi banyak yang sayang yang kasihan itu banyak ketika yang menyayangi satu tenang ketika yang menyayangi banyak bingung khawatir ini namanya jahlun mahbun padahal sudah disukurkan tadi bahwasannya orang itu bisa mendapatkan rizki bukan dengan akal dan kepintarannya atau kecerdasannya enggak ini bodoh orang yang ngomong ledak sekolah mangani opo goblok namanya kenapa karena orang itu bisa dapat rizki bukan dengan akal dan kecerdasannya tapi rizki itu dari Allah sehingga dikatakan dikatakan disini kalau orang itu mendapatkan rizki karena kecerdasannya karena kepintarannya berarti orang bodoh enggak memiliki apapun enggak punya apapun nah ini kebodohan karena apa karena nyatanya orang yang gila orang yang bodoh mereka juga mendapatkan rizki makanya di dalam saya disebutkan kalau misalnya rizki itu datangnya lewat akal lewat kecerdasan semuanya orang akan mati akan mati termasuk apa binatang-binatang itu enggak punya akal mereka akan hancur tapi nyatanya tidak rizki itu datang bukan karena kecerdasan tapi dari Allah subhanahu wa ta'ala karena itu kita harus menguatkan keyakinan kita jangan bingung masalah rizki karena rizki itu sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan sudah diatur oleh Allah sejak sebelum kita lahir mau kita berusaha ataupun tidak akan datang kepada kita